Tapi selalu ada prinsip bahwa no taxation without democracy, kan itu without participation, kan itu kan. Jadi kalau legitimasi pemerintahnya kelihatannya buruk, ya orang nggak percaya orang nggak akan bayar pajak. Kalau saya melihat, saya mau bayar pajak supaya anak SD di kampung saya, di Bojongkoneng itu, dapat sekolah tuh. Kalau saya lihat dia nggak dapat sekolah, saya merasa kalau begitu pajak saya dipakai buat apa. Saya nggak mau pajak saya dipakai buat bikin jalan tol, saya ingin supaya anak itu dapat jalan pikiran. Jadi saya menolak, bayar pajak aja kan? Saya pasti di sidang kan? Tapi saya punya argumen, saya menolak karena saya lihat tidak adil. Problem baru retorika itu kan usang, dan saya juga harus kasih update kepada Rocky ya. Jadi Rocky juga tidak boleh mengelak, itu bukan problem dia gitu kan. Kita harus tahu kebijakan itu. Itu bukan problem saya, bukan problem aku itu. Karena sebenarnya saya bukan bagian dari itu. Makanya saya kasih update-nya. Kalau saya mau, misalnya begini nih. Saya mau lihat bagaimana misalnya efek dari jalan tol sebagai kebijakan makro terhadap telur asin di Brebes. Tentu si ibu di Brebes, usaha mikro itu dia proyeksikan berdasarkan janji 7% itu pertumbuhan. Karena itu dia bikin perencanaan, dia akan sekolahkan anaknya sampai ke UI segala macam gitu. Tapi ternyata nggak terjadi kan? Jadi dia akan komplain, kan nggak bisa dibilang ini soal mikro? Enggak. Unit usaha keluarga membuat perencanaan sosial berdasarkan janji makro tuh. Oke. Itu poinnya tuh. Jadi kita mesti lihat aspek itu. Ketidakadilan terjadi akibat janji makro yang gagal tuh. Oke. Waktu dia mengucapkan sesuatu, basis paradigma-nya mesti jelas, ya Regan salah bikin. Tapi itu tradisi Partai Republik untuk proh padah pasar gitu. Dan menghindari pajak yang berlebihan itu. Itu prinsip libertarian biasa tuh. Memang ada kesalahan, tapi dia konsisten di situ kan. Nah kesalahan itu diuji setelah kan. Buku itu keluar setelah kan. Tapi kan kita bisa belajar dari itu gitu. Sangat mulai dari nol seolah-olah nggak ada sejarah. Bener, tapi kalau kita belajar dari situ artinya nggak ada ideologi lagi tuh. Karena kita toleran terhadap defect kecil pada Reganomics itu. Kan itu yang... Dalam konteks Indonesia bagaimana kita mempunyai konteks? Sama juga, Amerika Wati juga bisa intoleran kan dengan liberalisasi kan. Tapi kita mesti bilang artinya PDIP tidak mengerti Soekarnoisme kalau begitu kan. Itu konsekuensinya tuh. Di dalam pikiran mesti begitu bahwa faktanya, tadi saya terangkan. Para Bawo datang dengan konsep semacam nasionalisme gitu sebut aja tuh. Tapi dia akan bertemu dengan ekonomi yang terbuka nanti tuh. Itu soal dia nanti tuh. Kita uji di situ tuh. Tapi sekarang dia tunjukkan konsistensi itu tuh. Jadi bagi saya bukan itu soalnya. Yang diuji sekarang adalah konsisten nggak pikirannya? Nanti setelah itu baru kita kasih kritik. Bahwa dengan kumpulan ada anomali di dalam kebijakan, ya itu biasa aja tuh. Cuma hubungan, tadi saya saya kritik, hubungan antara jalan tol dengan telur asin, itu kausalitas yang saya kira juga simplistik gitu kan. Kalau dipakai untuk merepresentasikan para berpikir Prabowo ya. Itu kan hubungan sebab-akibat yang timbul di situ gitu kan. Oke, sebab-akibatnya sebabnya... Sudah selain ditunjukin gitu. Gini ya, keterangan saya, ini debat publik. Debat yang harus ada sensasinya tuh. Karena itu, tadi saya kasih contoh misalnya, tol asin itu. Kan konteksnya adalah waktu Pak Jokowi menerangkan buat dia bisa makan siang di Semarang setelah tol itu jadi tuh. Karena itu ada speed, dalam 6 jam dia udah bisa makan tuh. Sekarang kita melihat, di belakang itu ada juga logika yang harus dihormati. Itu hak dari telur asin untuk dibeli, hak dari warung Tegal untuk didatangi oleh pengunjung segala macam, hak pebatik di Pekalowongan untuk beli souvenir itu hilangkan. Itu mungkin nggak ada hubungannya, tetapi itu keluhan yang real dari situ. Sama kalau dia neluh, kita mesti bilang apa itu? Itu keluhan mikro yang kemudian coba diangkat oleh Sandi dengan ibu ini, ibu itu, ibu ini. Ya, saya juga mau coba angkat itu kan. Kan saya cuma mau lihat tuh, hubungannya apa gitu. Mungkin aja salah, tapi real terjadi, mesti dijawab. Nggak bisa dibilang, wah itu karena soal ekonomi dunia segala macam tuh. Nggak bisa, ini, ini, itu yang kita saya sebut sebagai, sebagai pemimpin, dia mesti tahu dimensi etis dari keluhan orang. Bukan sekedar dimensi metodisnya, bapak-bapak, ini kita periksa teori makro, nggak ada hubungannya. Oh iya, itu, itu, itu soal perdebatan di kampus. Presiden secara jawaban atau secara polisi sudah menjawab kebutuhan dan tersantan. Tidak, karena tadi kan Presiden bilang itu, itu lain, ini, ini kasus kecil. Oh iya, satu kasus bukan kasus itu. Kalau satu-satu rambut di dagu kita nggak sebut jenggot, nah harus ribu rambut. Kan sama aja kan, cara berpikirnya. Tapi jelas bahwa keluhan itu harus ditanggapi dengan keterangan etis. Bukan dengan membantang, nggak ada kaitan antara mikro, apa, makro, mikro linkage gitu. Dabaknya apa Roki, kalau memang itu tidak dijawab untuk secara etis tadi? Ya orang akan protes, kalau begitu apa penyebabnya misalnya kan. Oke, mas Pras. Ya kalau soal etis, saya kira nggak ada masalah. Cuma dari sisi public policy seharusnya bisa dipersoalkan lebih lanjut gitu ya. Kita juga punya contoh, bagaimana cipu larang gitu kan. Itu juga berdampak pada Purwakarta. Tapi bagaimana juga kesalahan desain kebijakan juga membuat tidak tumis sentra-sentra ekonomi baru ketika cipu larang dibangun gitu kan. Kita juga bisa belajar dari situ. Tapi dalam otasi ekonomi saya sepakat, tidak boleh ada zero sum game. Ini itu jelas. Jadi respon harus ada. Itu tidak ada persoalan. Tapi kan kalau saya analogikan juga sama sebenarnya kan. Retorik yang sama dipakai oleh Prabowo waktu itu. Ketika dia mengakumulasi isu ketimpangan, kemiskinan, ketidakadilan, ternyata dia menjadi bagian. Dan dia tadi mengakui saya bagian dari 1%. Tetapi saya konsisten. Untuk proaktif misalnya, ya nanti menyerahkan kekainan atau apapun gitu. Oke bagus dong, dia akui kan. Orang anggap bahwa oke dia fair, dia ngerti bahwa dia tertuduh dan dia tidak menghindar dari tuduhan itu. Tidak menghindar, tetapi persoalannya ketika dia melakukan kapitalisasi atas isu kemiskinan dan lain-lain, itu tidak terepresentasi dengan misalnya bagaimana mereka, Prabowo dan Sandi ini, mengelola perusahaannya, membayar gaji karyawan yang tertunggak misalnya, atau perusahaan asuransi yang tidak diselesaikan misalnya. Nah saya sekiranya seperti ini juga harus dijawab secara etis. Ini problemetis yang bahkan sangat konkret. Tadi dia sudah jawab kan. Oke, saya bagian dari itu. Berarti ada semacam evolusi etis dalam dirinya. Di dalam hati dia bilang, oke saya bersalah, kalau itu kalau saya berkuasa saya akan jadi Robin Hood apa segala macam. Tapi yang penting ada pengakuan buat dia salah. Salah di dalam struktur sosial. Kan itu soalnya kan? Dia tidak mengaku salah. Kan dia bilang dia bagian dari itu kan? Tapi itu juga bukan pengakuan soal salah. Tidak masalah ke orang menjadi kaya sebenarnya kan? Dia bersalah dengan orang kaya. Kan tidak bisa bilang saya bersalah di depan publik. Mungkin dia atur waktunya untuk mengucapkan itu. Kita kembali hal yang... Tapi saya rumuskan dia mengaku bersalah. Tapi kita kembali ke hal yang sangat-sangat domen publik, Bung Roki. Kalau ketika Prabowo misalnya mengkritik mengenai investasi asing, larinya kekayaan ke luar negeri, hal-hal yang memang secara retorika selalu diulangi. Dari debat pertama sampai debat kelima gitu. Itu menurut Anda itu betul-betul masalah yang genuine, real, atau memang sekedar retorik, dan seberapa pantas masalah itu diungkapkan di debat presidensial. Bayangkan kalau isu itu tidak diangkat oleh Prabowo. Kalau orang bertanya, Anda sama seperti Jokowi kalau begitu nanti. Kan dia mesti ambil itu kan? Jadi ini hanya sekedar pembeda? Saya kira ada semacam ide fix di dalam pikirannya. Karena yang menyaksikan tadi segala macam soal di masyarakat. Tetapi problemnya bukan itu sebetulnya. Yang jadi masalah adalah kemampuan dia nanti akan diuji hari pertama. Harus deal dengan internasional misalnya. Ini ada legal papers yang sudah ditentangkan. Apa itu mau dibatalin semua? Nah, itu menurut Anda gimana? Apakah realistis ketika jualan seperti itu? Itu urusan, bukan urusan saya. Yang saya cuman menunjukkan. Saya akan tunjukkan, itu ada problem di situ. Tentu karena dia tahu ada problem, dia persiapkan itu juga. Saya nggak tahu, mungkin sekarang di dalam hari-hari terakhir sudah ada nego under table dengan perusahaan-perusahaan asyik, kita nggak tahu. Tapi saya nggak mau uji itu. Saya tunjukkan bahwa itu akan jadi problem. Tapi tentu juga dia tahu. Tim itu pasti sudah tahu itu segala macam ahli ada di situ. Ini akan jadi problem baru nggak dengan retorika-retorika itu, kemudian coba nanti ditagi oleh publik. Selain problem baru, retorika itu kan usang. Dan saya juga harus kasih update kepada Rocky ya. Jadi Rocky juga tidak boleh mengelak, itu bukan problem dia gitu kan. Kita harus tahu. Itu bukan problem saya, bukan problem aku itu. Karena sebenarnya saya bukan bagian dari itu. Makanya saya kasih update. Apa yang dilakukan di Jokowi adalah melakukan teks amnesti. Itu dalam konteks, selama ini kita nggak bisa mengejar, faktanya ada harta di luar sana. Difasilitasi, ada yang mendeklarasikan kan, 4.800 triliun, 1.000 triliunnya dari luar negeri. Lalu ada automatic exchange, transparansi. Ini kan kebijakan empirik, konkret, sudah berlangsung gitu loh. Jadi saya kira tidak juga bisa kita lalu elusive, tiap ada kebijakan, disangkal, seolah-olah kita menjadi pengamat yang tidak bertolak dari fakta empirik gitu. Oke, oke. Saya tentu pengamat, tapi konsekuensi dari kebijakan seseorang bukan tanggung jawab saya tuh. Nah, harusnya kita uji yang sudah ada. Ya, uji aja. Soal teks amnesti misalnya, secara intuisi kita katakan, oke, itu tindakan yang baik. Oke. Tapi efeknya pada perputaran uang misalnya, kan tidak pernah di... Nah, ya itu pentingnya ngecek sesuatu untuk membuat argumennya itu bersih tuh. Itu kita tidak boleh, itu kita harus fair gitu. Kritik Prabowo, salah data, Jokowi juga keliru. Oke, itu soalnya selesai. Nah, sekarang kita masuk pada isu politiknya tuh. Kenapa tidak tercapai misalnya? Ya, itu ada soal teknis, soal mekanisme pelaporan, soal teknologi yang enggak. Ya, itu bisa kita taruh di atas meja. Tapi selalu ada prinsip bahwa no taxation without democracy. Kan itu without participation. Kan itu kan. Jadi kalau legitimasi pemerintahnya kelihatannya buruk, ya orang nggak percaya, orang nggak akan bayar pajak. Kalau saya melihat bahwa saya mau bayar pajak supaya anak SD di kampung saya, di Bojong Koning itu, dapat sekolah tuh. Kalau saya lihat dia nggak dapat sekolah, saya merasa kalau begitu pajak saya dipakai buat apa. Saya nggak mau pajak saya dipakai buat bikin jalan tol gitu. Saya ingin supaya anak itu dapat jalan pikiran tuh. Jadi saya menolak, bayar pajak aja kan? Saya pasti di sidang kan? Tapi saya punya argumen tuh. Saya menolak karena saya lihat tidak adil distribusi pajak itu. Itu soalnya. Jadi sekarang misalnya orang akan lihat kenapa tidak terjawab. Ya mungkin karena soal itu. Karena soal... Jelas karena sumber kita cuma itu tuh. Sebagai negara yang menganut paham sosialistis gitu. Bukan sosialisme ya. Sosialistis. Ya jelas. Spending itu mesti didapat dari pajak. Dan Anda lihat 4,5 tahun terakhir Presiden Jokowi cukup berhasil atau sama sekali? Ya kewalahan. Kewalahan karena banyak juga yang berhasil soal teks amnesti. Misalnya, waduh, dikejar-kejar ekonomi tidak membaik. Ya itu argumen dia kan. Tapi dari argumen kesosialan manusia itu wajib dia berikan kan. Saya ambil poin itu. Sama seperti saya menolak memberikan kalau elemen kemanusiaannya tidak terlihat di dalam policy akibat dari kebijakan penarikan pajak itu. Oke, Mas Ros. Ya, saya kira kenapa pajak penting karena pajak sumber penerimaan. Tapi lebih dari itu kita dulu diajari terus pajak itu cuma sumber penerimaan budgeter atau alat kebijakan. Tapi lebih dari itu pajak itu kan instrumen demokrasi sebenarnya. Oke. Pajak itu cara warga negara mengontrol negaranya, pemerintahnya. Karena kuasi voluntary compliance kalau kata Margaret Levy kan. Saya mau bayar patuh kalau saya mendapat reward. Ada negosiasi kan. Nah, kalau saya tidak mendapat reward saya tidak mau bayar. Saya kira betul yang dikatakan Roki secara normatif saya sepakat. Tetapi kalau wacuan empiriknya seolah-olah pemerintahan kewalahan belum pernah terjadi memang dalam sumber rezim di negara ini pemerintahan di Indonesia ini yang bisa mencapai level rasio pajak yang optimal memang. Saya kira ini PR bersama. Tapi kalau di uji dari komplain berkah dari amnesti adalah munculnya kesadaran baru. Pajak itu sudah menjadi diskursus publik yang luas. Sehingga itu menjadi sosial capital yang komplainnya naik sebenarnya. Amnesti bagaimana menurut Anda? Itu untuk wujudkan budaya baru, wujudkan baru, wujudkan baru. Mungkin terlalu cepat menyatakan bahwa itu kemudian jadi kesadaran baru itu. Ada apa-apa? Oke. Iya, tapi itu harus di uji secara psikologis itu. Soal begituan itu. Karena tetap prinsipnya pajak itu buat saya pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban itu. Karena gak ada orang yang mau dipajak-pajak ini. Tapi demi peradaban kebiadaban itu harus dibenarkan secara etis itu. Nah, jadi soalnya tetap di situ. Oke. Bahwa kemudian kita mesti uji apakah pembayar pajak mengerti bahwa dia harus dibuat biadab dulu supaya. Oke. Itu yang supaya diskusi kita lagi. Ya, pertama saya minta waktu klarifikasi dulu. Boleh. Soal pajak tadi ya. Rogi mengatakan sebuah yang biadab untuk keberadaban itu memang ada penjelasannya. Tapi saya kira di zaman demokratis sekarang ini semua harusnya membayar pajak dengan sukarela ya. Bukan soal kebiadaban. Tapi masuk ke soal substansi. Oke. Saya kira ya betul bahwa Cokowi tidak sempurna. Ada banyak kekurangan juga yang belum dilakukan. Tapi pidato tadi di GBK saya nonton streaming tadi. Saya kira cukup menggugah apa yang disampaikan juga hal yang sudah dikerjakan. Dan saya kira juga Rogi pun mengapresiasi Cokowi telah bekerja meskipun belum sempurna. Oke. Sayangnya penantang ini tidak memberikan harapan baru. Tidak menjanjikan inspirasi yang bisa menjadi antitesis dari apa yang telah dikerjakan Cokowi. Jadi bertolak dari itu menurut saya publik sudah bisa menilai. Ini bukan soal bukan soal suka tidak suka tapi menurut saya dari sisi kontinuitas apalagi untuk ke 2024 transisi demokrasi transformasi termasuk bagaimana fundamen ekonomi ini dilanjutkan untuk membuka pasar politik baru yang betul-betul segar 2024 menurut saya pilihan sudah jelas. Baik. Sudah jelas ya. Roki, satu menit. Ya, tentu saja orang apresiasi sesuatu berdasarkan kepentingannya. Tapi secara umum kalau saya kasih apresiasi misalnya itu pada orang yang prestasinya melebihi dari yang dia janjikan musimnya itu. Tapi oke, itu mungkin terlalu berlebih. Tapi faktanya kalau Pak Jokowi itu berhasil mustinya capaian dia sekarang itu sudah 70% tuh. Kan faktanya gak... Capaian apa ini? Capaian elektabilitas itu. Itu soal persepsi kan? Iya, soal persepsi. Justru itu persepsi orang bahwa dia berprestasi maka gak ada politik mak-mak karena menganggap kok itu ini soal basicness kita terpenuhi oleh Pak Jokowi. Tapi politik Indonesia sekarang dikuasai oleh mak-mak yang nuntut justice itu. Dan orang gak melihat bahwa ada kegembiraan politik hari ini orang tetap ketakutan dengan isu agama segala macem tuh. Itu betul-betul gak ada prestasi di bidang demokrasi dan indeks demokrasi kita turun terus justru di saat-saat terakhir ini nih. Dunia internasional gugup cemas dengan soal ini. Dan publik akan 17 April nanti hitam putih melihatnya Rocky atau Anda lihat semuanya ada di makanan yang berkolesterol yang kalau kita makan bisa Oh itu tergantung pada kecerdasan busur memanfaatkan masa tenang 4 hari ini. Oke terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!